ya Halo semuanya balik channel alsem 15 di hari Jumat tentu saja kita sudah update event dan seperti yang kalian lihat kali ini kita kedatangan Encore ya sepertinya ada beberapa kartunya sudah diperlihatkan di bannernya kita langsung masuk aja coba dan disini juga akan semakin jelas nah ini di bannernya Encore top karakter terkuat kalau kita bisa lihat ini ada catty ya pastinya dark catty talawan dan juga Sri Kandi tapi pasti ada kartu-kartu yang lain karena tadi kita lihat ada Archangel Sin dan juga ada Juni ya jadi kita bakal langsung aja lihat kartu apa aja yang di Encore di event kali ini ya Encore populer karakter eventnya bakal sampai tanggal 16 November ya berarti selasa depan seperti biasa ya dan kita lihat ada kartu apa aja yang di Encore di event kali ini kita yang yang pertama ada catty Sri Kandi Archangel Slin calawan dan juga Juni ya ada sekitar lima kartu yang di Encore dan kalau kalian dapet itu semuanya bisa berkesempatan untuk mendapatkan reward diamond ya tapi kalau kalian don semua di event ini sih modelnya berapa gitu gila sih kalau kalian pengen ngejar kelima-limanya sih pastinya butuh puluhan ribu diamond ya satu aja tuh mungkin antara 5-10 ribu diamond ya baru bisa don Oke ya usah kita langsung lihat aja di bagian eventnya aja biar lebih jelas kemudian juga ada event magbuff ya jadi seperti biasa kalau event Encore pasti kalau kalian dapetin kartunya kalian Max bakal dapet buffnya lagi gue sih tadi nggak cek tapi kayaknya mungkin buffnya sama dengan waktu eventnya mereka ya jadi kita langsung aja ke car event top karakter terkuat kita lihat ada Darkety ada Sri Kandi seperti yang tadi ya Archangel Sin kemudian calawan dan yang terakhir di Juni Oh ternyata masih ada lagi ada ini juga ya Golden Remus ini lumayan biasa sih kemudian ada Zero itu doang tambahannya Zero sama Golden Remus yang tadi kayaknya nggak ada di notice untuk materialnya sendiri kali ini kita cuma butuh satu material nah kayak gini nih Encore Encore yang kayak gini tuh enak materialnya langsung material S gitu jadi jelas gitu dan materialnya itu sama ya semuanya sama adalah Golden Takji nggak tahu takji itu apa ini kayak mirip layangan gitu bentuknya ini materialnya kan sama semua nih material yang dibutuhkan ya jadi material S nya itu sama gitu kalau kayak gini enak fleksibel jadi kita bisa ngumpulin dan bisa ngambil sesuai yang kita inginkan gitu jadi kayak misalkan kita pengen si Darkety udah kita tinggal ngumpulin material S nya sebanyak 5 kemudian kita ambil si Darkety nya kalau pengen ngambil si Sri Kandi ya kita tinggal ambil Sri Kandi gitu kalau kemudian kalau pengen ini si Sin yang ngambil si Archangel Sin kayak gitu-gitu jadi enak gitu nggak ditentukan sama material A plus spesial dari tiap karakter kalau kayak gitu kan jadi gimana ya kita tuh nggak bisa pilih gitu mau ngambil yang mana kalau kayak gini sih enak untung kali ini game kembali menerapkan tipe materialnya seperti ini ya dan material S nya itu bisa didapat kali ini juga lumayan enak hanya perlu mengumpulkan dua saja untuk material A yang ditukarkan ke material S ya jadi ada red takji dan juga yang blue ya yang warna merah sama warna biru biasanya kan butuh tiga ya kalian nggak tahu kenapa cuma butuh dua saja jadi lumayan menghemat material juga karena kita hanya perlu mengumpulkan dua saja dan tadi gue udah cek ratenya sih ini tuh yang disusahin yang warna biru ya jadi pastinya bakal spam tuh yang warna merah kalau warna birunya ratenya agak sedikit kecil dan kalau ngomongin si Dark Catty sih ini bisa dibilang kartu GG yang cukup cepat redupnya ya jadi dia itu ke GG nya hanya sebentar saja setelah itu langsung tergantikan dengan kartu-kartu yang lain jadi setelah si Catty ini tuh kehilangan buffnya ya setelah buffnya habis jadi jarang yang pakai dan juga karena sebenarnya agak boros slot sih ketika si Catty ini tuh udah nggak ada buff ya tapi kali ini berhubung buffnya dia bakal ada lagi kita nggak tahu deh apakah nanti bakal banyak lagi player-player yang pakai si Catty ya kita nanti lihat aja dan juga kartu-kartu yang lain sih standar si Astri Kandi Archangel Scene menurut gue masih bagus kalau mungkin buat kalian yang belum punya ini juga saat yang tepat mungkin pengen kalau pengen ngambil si Archangel Scene ya tapi gue sih nggak terlalu pengen kalau dari list ini sih gua yang nggak punya itu ini sih ada dua sih dua terbawa ini juga gua nggak punya suruh sama Golden Remus ya kalau buat kartu atasnya cuma si Archangel Scene aja yang gua nggak punya tapi menurut gue nggak terlalu penting karena udah bisa tergantikan dengan kartu-kartu yang lain yang gua miliki jadi tentu aja di event-event Encore kali ini gue juga lagi-lagi jadi tidak mengajar ya gue emang lumayan jarang untuk ngejar kartu maupun pendan di event Encore ya karena kebanyakan ya gua udah punya gitu jadi waktunya save diamond lah kalau event-event Encore kayak gini ya kemudian kita lanjut yang selanjutnya ada event special material jadi dari tanggal 12 sampai tanggal 19 kalian cukup main aja di map or chat ya jadi tanggal itu jadi setiap hari nanti kalian bakal dapet satu material ini nanti kalian harus mengumpulkannya kalau kalian dapet maksimal sampai tujuh tujuh ya nanti bisa dikumpulin ke ini 300 sampai 1000 diamond cube itu lumayan banget dan yang ini lainnya tuh raih ya jadi nanti kalian kalau udah kekumpul tujuh kalian tuh ambil dulu yang raih-raih dulu ini ya yang miliki kalian ambilin yang ini dulu nanti baru ngambil yang ininya yang utama kalau kalian ngambilnya yang ini dulu nanti kalian nggak bisa nukerin yang lain-lainnya Oke seperti itu aja ya jadi banyak kayak gini ya kemudian di event kali ini juga diamond main dibuka lagi ya Jadi kalian jangan lupa untuk nge-climb diamond main setiap hari ya karena kalau kalian nggak claim manual maka akan terlewat dan kalian tidak bisa mendapatkan reward-reward selanjutnya ya di kalian juga jangan lupa untuk cek diamond main tambang diamond lalu eventnya sendiri ketuk kali ini via jackpot ya jackpot draw seperti biasa ada yang 50 dan ada yang 10 tapi kalau menurut gua saran gua sih kalau kalian yang pengen ngejar event encore kali ini gue saranin langsung cek pot ke yang 50 aja karena persentase materialnya itu lebih gede di yang 50 diamond jadi kalian mending langsung cek potin ke 50 aja seperti itu Oke jadi sebenarnya gitu aja ya untuk update event kali ini gua hanya memberikan dan segi review untuk api kali ini adalah event core dan gua ya tidak akan memberikan pergecaan karena gua nggak geca di event kali ini udah pada punya sih ya terutama yang bagus-bagus juga udah ada cuma mungkin artinya jelasin tapi juga nggak pingin ngejar jadi nggak bakal kita juga mending save diamond lagi ya kita menunggu karena gua udah mengantisipasi kemungkinan di akhir bulan ini mungkin bisa aja selasa depan itu GM bakal meriris square crew helmet ya helm terbaru helm sawah tuh kemungkinan bakal dirilis sama game kita enggak tahu kita tunggu aja di next event akan seperti apa ya udah kalau kalian sendiri mungkin yang masih punya demon berlebih dan mungkin kebetulan belum punya kartu-kartunya di encore pada ngejar apa nih demon kali ini dan pada ngeluarin demon berapa mungkin bisa diceritain aja di kolom komentar di bawah Oke udah untuk videonya sampai sini dulu aja terima kasih buat kalian yang udah mau nonton videonya sampai habis jangan lupa di like subscribe video yang belum kita ketemu lagi di video selanjutnya sampai jumpa dan jangan lupa keep roll the dice sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax